Kisah wanita yang selalu mau mengakhiri hidupnya tapi sahabatnya selalu ada di sisi dia Jadi kisahnya dari kecil mereka itu sahabatan Bahkan mereka pernah berjanji Kalau nantinya mereka gak punya siapa-siapa lagi mereka akan menikah Dan ini janjinya Terus pas mereka dewasa si cowok itu sering malah mendapat akun dari rumah sakit Kalau si cewek itu selalu mencoba untuk mengakhiri hidupnya Tapi si cowok itu selalu menemani ceweknya kapanpun dan dimanapun Karena ternyata sahabatnya itu sangat penciptaan dirinya Tapi ternyata cewek ini bener-bener stres banget Karena si cewek itu ditinggal oleh orang yang sebenarnya ia cintai Tapi sahabatnya bener-bener selalu ada buat dia sampai kayak gini Padahal sering banget dikasarin Sampai akhirnya si cowok kembali menemukan kalau ceweknya mau mengakhiri hidupnya lagi Terus sahabatnya mengingatkan dia akan janji mereka saat kecil Untuk menikah kalau misalkan mereka gak punya siapapun Tapi kalian tau sedihnya Si cewek ngomong kalau misalkan janji dia dulu itu hanyalah bercanda Lanjut part 2 ya guys Nah si pria ini mencegah sahabatnya untuk mengakhiri hidupnya Dan mengingatkan akan janji mereka dulu Kalau mereka udah gak punya siap-siapun mereka akan menikah Tapi si cewek ini malah bilang kalau misalkan semua itu bercanda Dan ternyata cowok ini juga sebenarnya tau Dan sebenarnya cowok ini juga udah tau Kalau ceweknya itu masih mencintai mantannya yang dulu Dan dia disini untuk mengulur waktu aja Supaya ceweknya tidak mengakhiri hidupnya Dan bahkan sahabatnya ini sudah menghubungi cowok yang dia cintai Dan kalian lihat ceweknya langsung seneng banget Terlihat orang yang dia cintai Dan lagi-lagi sahabatnya harus berkorban buat dia Padahal sahabatnya bener-bener mencintai dia dengan tulus banget Dan apa yang dia perjuangkan itu seperti tidak ada artinya Tapi dia melakukan semuanya dengan ikhlas Asal orang yang dia cintai itu bahagia Dari kecil sang kakak ingin menyingkirkan adiknya dari hidupnya Dia selalu dimarahin sama orang tua karena adiknya Dia selalu menanggung apapun kesalahan adiknya Dia bener-bener capek banget sama sikap adiknya Apalagi orang tua mereka sudah tidak ada Sehingga sang kakak itu harus ngurusin adiknya terus Tapi tiba-tiba sang kakak mengalami sakit Dan dokter bilang kalau misalkan dia itu difonis kanker Setelah dia mengetahui hal itu semuanya dia pendem sendiri Dia gak ngomong ke adiknya sama sekali Dan rambutnya semakin hari itu semakin rontok Sampai disini dia mau muntah Dan adiknya mulai curiga ada apa dengan dia sebenarnya Disini adiknya udah mulai nanya Dan membuka tutup kepala dari kakaknya Adiknya pun kaget banget Kenapa kakaknya itu gak kasih tau dia sama sekali Tapi semenjak saat itu semua berubah Orang yang selalu kakaknya ingin singkirkan Ternyata dialah alasan kakaknya untuk hidup lebih panjang Bahkan mereka mulai deket lagi dan ingat bahasa bahagia mereka Dan si adik tidak hanya memberikan kehidupan baru bagi kakaknya Dia juga memberikan rambutnya dia untuk kakaknya Untuk linknya vibe up di IG story aku share antenet Karma yang datang 30 tahun setelah kejadian ini Dan banyak bikin orang nangis Jadi anak ini ketahuan mengambil obat tanpa membayar Dan bener-bener diomelin sama pejual tokonya Tapi seorang pedagang makanan bener-bener bantu dia Dan membayar semua obat untuk pengobatan ibunya Tapi 30 tahun kemudian pedagangnya ini mengalami sakit Sampai dia harus dirawat kayak gini Tapi anaknya bener-bener panik banget Karena mereka gak punya cukup uang untuk membayar tagihan rumah sakit Suatu hari anaknya sambil nemenin ayahnya bangun Tapi dia bingung banget setelah melihat tagihan rumah sakit Karena nol semua Kayak udah ada yang membayar Ditambah dia lihat di bilnya ada tulisan satu kantong sub sayur Dan dia baru ingat dia pernah kasih sub sayur ini ke anak yang dibantu ayahnya Dan ternyata anak kecil yang ditolong ayahnya adalah dokter yang membantu ayahnya saat ini Dan telah membayar semua tagihan pria yang menolongnya dulu Untuk linknya swipe up di IG story aku share dengan internet Kisah seorang kakek yang selalu menemani istrinya padahal istrinya tuh udah lupa sama dia Dan akhirnya sedih banget guys Jadi istrinya itu menderita penyakit Alzheimer Dimana dia itu mengalami penurunan daya ingat dan dia itu lupa sama suaminya Tapi suaminya sama sekali gak putus asa guys Dia malah selalu beliin tanaman buat istrinya Karena dia tau istrinya tuh suka tanaman Dia selalu gantiin sarung bantal istrinya karena istrinya suka warna biru Dia selalu bersihin semua tempat istrinya karena istrinya suka kebersihan Dan dia selalu ingat kenangan dia masa dulu Dan kalian bisa liat disini senyuman tulus dari si kakek untuk si nenek Akhirnya dia mencoba untuk mengajak neneknya berdansa seperti dulu lagi Supaya istrinya mengingat kenangan mereka Terus si kakek saat menatap istrinya Dia merasa kok kayaknya istrinya udah inget nih Tapi ternyata dia tetep gagal Istriya tetep gak inget siapa dia Namun ia gak pernah capek untuk terus berusaha Link video aslinya di IG story aku share antar Seorang kakek bertemu dengan anjing terlantar di jalan Tapi suatu hal yang menyedihkan membuat mereka harus berpisah Jadi awalnya anjing ini kayak terlantar gitu Bahkan dia kayak lagi nyari makanan di tempat sampah Nah tapi tiba-tiba kakek ini melihat anjing terlantar ini Terus dia kayak langsung jatuh hati gitu guys Dan bahkan dia langsung bagi makanannya sama anjing ini Akhirnya dia bawa pulang anjing ini dan dia bersihkan Si kakek yang tinggal sendiri tuh seneng banget dengan keberadaan anjingnya Bahkan anjingnya sering bangunin dia kalau dia tidur gak di kamar Si kakek yang tinggal sendirian dan gak ada siapa-siapa tuh seneng banget Karena anjingnya bisa nemenin dia di malam natal Tapi semuanya mulai berubah saat kakek ini tiba-tiba melihat hal ini Jadi kakeknya melihat kalau misalkan anjingnya itu adalah anjing hilang Dan ada keluarga disana yang sedang mencari anjing itu Disitu dia bingung banget apakah dia harus merelakan kebahagiaan dia bersama anjingnya Seorang kakek udah sayang banget sama anjing yang terlantar Tapi dia kaget banget menemukan kalau ada orang yang lagi nyari anjing itu Akhirnya dia melakukan hal yang luar biasa banget Dia telepon orang yang memiliki anjing tersebut Akhirnya ini yang ternyata punya anjing tersebut Dan anak itu langsung seneng banget pas ketemu Tapi di satu sisi si kakek sedih banget karena akan kehilangan anjingnya yang ia sayangi Nah akhirnya si anjing itu udah pindah sama keluarga aslinya Dan di hari natal si anak itu ngeliat kalung yang diberikan kakeknya ke anjing itu Akhirnya si anak itu langsung berinisiatif melakukan sesuatu Dan di satu sisi si kakek di hari natal itu kesepian banget karena gak ada anjingnya Tapi tiba-tiba anak tersebut telepon kakeknya Dan mengundang kakeknya di hari natal Kakeknya pas dateng tuh langsung seneng banget karena ngeliat anjingnya lagi Dan bahkan gak cuman itu aja guys Si kakek bukan hanya bertemu dengan anjingnya lagi Tapi si kakek juga mendapatkan keluarga baru kayak gini Jadi dia gak perlu kesepian lagi di hari natal Link video aslinya di IG story aku share antainet Guys seorang anak dimusuhin sama kelompok ya karena gak bisa dance tiktok Jadi temennya tuh malah ngejek dia kalau dia tuh gerakannya gak bisa Jadi anak ini disuruh keluar dari grup tiktok mereka Dan bahkan suruh partnernya tuh ayahnya aja Akhirnya anak ini bener-bener sedih banget Tapi disini ayahnya mencoba untuk menghibur dia dan kalian gak akan nyangka ayahnya ngapain Ayahnya melakukan dance tiktok yang tadi dia lakuin sama temen-temennya Dan dia bingung banget kok ayahnya bisa Ternyata ayahnya tuh sedih banget saat liat dia itu diejek sama temen-temennya Akhirnya ayahnya mencoba untuk belajar gerakan-gerakan di tiktok Dan setelah belajar akhirnya ayahnya bisa Dan dia juga ngajak putrinya untuk tiktok bareng Nah tanpa disangka-sangka ternyata tiktok mereka bener-bener booming banget Bahkan anak ini langsung mendapat 3 juta followers Nah temennya disini yang melihat hal itu bener-bener kaget banget Akhirnya mereka mencoba untuk mengajak si anak yang tadi itu untuk bergabung sama mereka kembali Tapi anak itu sama sekali gak mau Karena sudah memilih ayahnya untuk menjadi partner tiktoknya Guys pria ini kesel banget sama cewek ini Karena dia tuh dicuekin terus Tapi akhirnya sedih banget Jadi cowok ini awalnya lagi di taman untuk olahraga Terus dia melihat ada cewek cantik lagi ngelukis gitu guys Akhirnya dia coba ajak ngomong Tapi ceweknya itu bener-bener cuekin dia aja Nah terus si cowok ini marah-marah Dia bilang jangan karena kamu cantik Kamu bisa melakukan hal yang tidak sopan ke orang Akhirnya karena dia udah kesel banget Dia memutuskan untuk pergi aja dari situ untuk lari kembali Nah terus ceweknya sempet bingung dan ninggalin dia sebuah kertas Nah pas cowoknya balik cowoknya tuh bingung banget Ternyata ada tulisan minta maaf gitu guys Cewek itu minta maaf kalau misalkan menyinggung dia Ternyata cewek itu tuli atau tidak bisa mendengar Setelah itu si pria bener-bener nyesel banget atas perbuatannya tadi Full videonya di IG story aku Di era Victoria banyak wanita memakai korset kayak gini buat apa ya Jadi pada jaman dulu banyak wanita kerajaan Harus memakai korset saat mereka keluar dari rumah Karena mereka itu mendapatkan tubuh mereka itu berleku seperti jam pasir Dengan pinggangnya yang kecil Dengan mendapatkan tubuh hidaman bagi mereka jaman dulu Mereka rela menggunakan korset super ketat Dengan tali pengikat di belakangnya gitu Tapi sekarang ini banyak orang menganggap Kalau pemakaian korset terus-menerus itu bisa berbahaya